Raden Wilansari alias Mulan Jamila membuat heboh publik usai fotonya viral di media sosial. Beberapa warganet mengunggah gambar dirinya sedang berjalan-jalan di sebuah mal di Jakarta yang disertai keterangan waktu tanggal 9 Desember. Padahal mereka baru tiba di Indonesia tanggal 5 Desember. Sehingga seharusnya Mulan, Ahmad Dhani dan keluarga masih dalam masa karantina karena melakukan perjalanan ke Turki. Sesuai surat edaran gugus tugas nomor 23 tahun 2021, setiap warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air wajib menjalani karantina selama 10 hari. Pengacar Ahmad Dhani, Ali Lubis, telah membantah tudingan itu dan memastikan Mulan sekeluarga melakukan karantina di rumah. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra. Pasalnya, WNI lainnya yang pulang dari luar negeri harus menjalani karantina di Wisma Atlet atau lokasi lainnya yang sudah ditentukan. Menurut Kolonel Agus Lustiono, Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Mulan mendapatkan diskresi karena jabatannya sebagai anggota DPR RI. Sehingga ia diizinkan oleh BNPB untuk karantina mandiri di rumahnya. Mekanismenya ada beberapa kriteria yang sudah di-asismen oleh BNPB bisa diberi diskresi. Seperti contoh, di sini menurut surat BNPB nomor 1606, merekomendasikan atas nama Ibu Ulan Sari, anggota Dewan DPR RI, mendapatkan diskresi karantina mandiri di kediamannya. Sebelumnya, pemerintah mengubah aturan masa karantina menjadi 10 hari bagi mereka yang tiba di tanah air dari luar negeri. Hal ini disebut sebagai upaya menekan masuknya varian baru virus corona. Dari Tangerang, Banten, Andrianto RTV